Hai ketemu lagi sama Adi Siti Anggeraini dan Firana di hari Jumat ini karena udah siap mau les nari udah pakai baju nari ada kupu-kupunya hari ini dan Ernest mau ikut jadi biasanya kalau karena les nari itu kan karena dia lesnya satu jam ya jadi kita drop dia dia masuk les nari aku sama Ernest biasanya ke supermarket gitu di deket situ ada supermarket tapi aku hari ini enggak mau masak karena kita mau beli apa selama ke hari Jumat kita suka makan shawarma dan nanti belinya disini foodtruck di video saya full tim sekarang bawa tas belanja bawa buat nyokap ayo ayo bawain sayangnya taruh di bagasi bukannya ya serius gimana aku sakit karena dia lupa di luar hujan aku baru mau kasih lihat nih sekarang udah hujan terus atas dikit ya 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 tuh ya tuh ya sekarang udah officially officially musim gugur karena udah gak ada matahari lagi dan hujan musim hujan bener gimana masuk wuh lari tuh anginnya kenceng banget rame lagi di jalan oh pokok lewat sini rame di jalan menghindari macet kita lewat di jalan ini 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 ya nah ini 11 derajat celcius look at how he is why is he driving in ambil jalan? now she's sticking in nah jadi tempat lesnya di jalan tuh gym di sebelah kanan jalan di sebelah kiri jalan nah kita suka sambil nungguin les belanja disitu kemudian ini tempat lesnya itu disitu health club 45 ganti sepatu harusnya di ruang ganti nih tapi dia gak mau ganti sepatu doang disini aja ya ntar kalo ganti baju baru di ruang ganti yuk ruang ganti simpen sepatunya yah udah masuk dia ke kelasnya sambil nunggu kira-nya kita mau ke Aldi tuh deket banget cuman 1 menit 30 detik dari sana kesini nyebrang dong tapi hujan aduh ini belanda banget ini kayak di Bogor hujan terus supermarket beli sayang sayuran ada paksoy sayang tolong ambil paksoy paksoy ini tuh belanja kita gak ada yang perlu-perlu banget cuman killing time aja jadi beli sayuran ayam buat disimpen masaknya bisa besok karena ntar malam kita mau makan shawarma kembali lagi di gym sekarang udah jam jam 5 kurang 10 menit jam 5 kita keluar enak kalo di luar abis ke dinginan hujan masuk ke ruangan tuh langsung cozy ini kita lagi di ruang tunggu gym sepi hari ini jalan pulang kerjanya agak keras banget gak denger apa-apa ya nak selesai pulang les sekarang kita mau beli shawarma in the rain club iya kamu yang turun ya ini yai i live in the auto nico kata orang inggris raining cats and dogs dan gede banget nah sekarang udah enggak dari beli shawarma kerumoh oma dulu karena nganterin sesuatu udah ada nih kayaknya kita take away-nya, ini hujan dari tadi basah oke, udah selesai belanjanya, terus sekarang kita di jalan pulang, tadi habis dari dance place, dari tempat nari di showarma, ke rumah Oma dulu nganterin sesuatu yang aku harus kasih sekarang kita di jalan pulang masih hujan, awet, kayaknya sampai besok bakal hujan terus ini, tapi yang pasti gak usah masak, terus tadi aku bikin reel untuk di instagram, nanti pasti mungkin setelah, mungkin pas videonya tayangin kamu udah liat reel-nya dan memang mereka ini, pemilik kedai showarma ini, food truck ya itu orangnya ramah-ramah banget, sekeluarga ini bisnis keluarga dan asalnya mereka dari Mesir pemiliknya itu yang pertama bapaknya dia udah udah tua lah ya, gak tau berapa umurnya sekarang, tapi sekarang yang ngelola bisnis itu adalah anaknya dan suaminya yang tadi kita filmin itu dan rumahnya mereka itu deket sama rumah kita tetangga jadi kita sering liat mobil mereka bulat-balik food trucknya dan Aaron bilang waktu dia muda itu dia sering jajan di bapaknya sekarang giliran anaknya yang ngelusin bisnisnya oh iya, tadi ada restoran terus restorannya tutup jadi sekarang food truck aja dan lapar banget karena aku tadi abis lari dan aku skip lunch udah gak sabar pengen makan showarma mundur nih temen-temen liat daun-daun udah berguguran tuh liat kan yang kuning-kuning di bawah di jalan berarti ini sudah masuk musim gugur dan setiap hari akan hujan seperti ini hampir ketiduran hei, ada anak bayi di gendong oke, kita langsung taruh di meja ya, Kiana mau siapin meja sayang kakel, Kiana mau pakai pemanas katanya ya, jadi aku unboxing ada kedinginan ini sausnya kita paling suka saus knoflook alias saus mayonis bawang putih dan aku gak suka Kiana gak suka ini ada empang gorengnya aku punya ini apa itu jangan deket-deket apa namanya kerang di sekolah namu ya namu di sekolah ayo siapin meja nyanyi ini meja makan tuh misinya mainan Kirana ini proyeknya dia ini telepon proyek saya yang sedia ini susun-susunnya dia dan ini kastilnya dia kita bisa makan di ujung sana ini tempat aku buat bikin voice over untuk real dan ini buat aku main ayo sayang pasangin place made dulu as you believe kita lagi siapin meja roseli sayang lupa 5 menit kembalikan aja makannya bro cishowarma ini punya kukup salon ini bro cishowarma namanya kayak di film-film itu kan gas ini kita lagi shooting buat real sambil shooting buat real apa ini buat real itu buat real itu ini Ini biaya di sini ya, biaya di sini, bikin real Ini papa Ini aku pakai saus sambal Ini aku pakai saus sambal Enggak, tinggal mama Nanti gampang Minum apa, Kiana? Ayo Tadi di tempat Shulama juga ada Sambal ya, saus sambal Tapi aku lebih suka Saus sambal aku nih Dua beli, eh cap ibu jari Udah Biasalah, udah tinggal dikit balikin Supaya gampang dikeluarin Ini yang bikin enak Si sausnya ini Ini the best time of the day Makan malam Kalau gak usah masak Kalau orange dia tanpa salad Tentang dikit Banyaknya baginya Enak, sayang Gak usah masak B�ha Bersama Bersama Dan Bersama Bersama Dan